Yawargi Bandung, guna ciptakan Pilgub Jawa Barat yang bersih dan bebas dari berita bohong, KPU, Bawaslu bersama instansi lainnya menggelar deklarasi anti-hoax di Kota Bandung. Deklarasi dihadiri para pendukung dari masing-masing pasangan calon. Aspetral yang bekerjasama dengan Bawaslu Jabar, Polri, TNI serta Pemprov Jabar, gencar upayakan perangi berita bohong atau hoax menjelang Pilgub Jabar 2018. Selasa siang, deklarasi anti-hoax kembali digelar di Kota Bandung dengan menggandeng paslon dan pendukung masing-masing calon. Kami sangat terima kasih kalau sepindah kebangsaan ini menjadi sebuah momen yang baik untuk semua menyadari bersama bahwa kita harus memerangi hoax. Hoax itu sudah sangat berbahaya, sudah sangat akut sekali. Sementara dari 149 pelaporan ke Bawaslu, hanya tiga laporan mengenai pelanggaran Pilgub. Karena itu kepolisian, Bawaslu KPU, dan Strikulernya di awal sudah berkoordinasi untuk bagaimana mencegah hal ini. Dan ke seluruh pasangan calon, kita datangi ke tempat rumah-rumah kampanjenya, apa namanya, senter B, senter pemenangan pemilunya, bersama pasangan calon, kita sampaikan. Penyelenggara pemilu maupun Pemprov Jabar berharap, Pilkada Serentak maupun Pilgub Jabar berjalan aman dan lancar tanpa adanya gesekan antar pendukung paslon. Dari Bandung, Jupita Melana, AI News, melaporkan.